Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Diltro, bukan Youtuber Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang dahsyat serta rizki yang melimpah Dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan Oke guys, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menyetting modem bekas Indihome menjadi akses point ya Disini saya akan mencoba menyetting modem dengan merek Huawei seperti ini ya Ini Huawei dengan tipe HG8245H Oke guys, sebelum saya lanjutkan videonya, seperti biasa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya Di like, di komen, dan di share jika berkenaan Oke guys, ikuti video saya terus ya, jangan di skip, oke? Oke guys, kita langsung buka browsernya ya, atau Chrome Dengan cara memasukkan nomor IP-nya di 192.168.100.1 Nah ini adalah menu-nya ya, yang halaman pertama Kemudian kita masukin akunnya ya Akunnya itu support Kemudian passwordnya The word In your hand Saya tulis ya di itunya Biar gampang Kemudian kita langsung login Nah ini adalah halaman sistemnya ya guys Yang pertama kita setting itu di bagian security-nya dulu ya, biar gampang Di sini kita setting Kasih low aja ya Karena buat akses point Terus apply Kemudian Kita setting di bagian LAN-nya ya Kita centang semua Baik LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 Kemudian apply Kemudian setelah ini Kita setting di bagian DHCP servernya ya Ini kita ilangin semua centangannya ya Kita ilangin semua Kemudian apply Terus setelah ini Kita setting di bagian Host-nya ya Di LAN host configuration-nya Ini kita ilangin centangannya juga Kemudian apply Terus kita setting Di bagian WLAN ya Nah di WLAN ini Kita Bisa memaksikan SSID name-nya ya Terserah teman-teman SSID name-nya Sesuai selera Karena ini Saya buat di ABQIN.NET 2 Jadi saya kasih nama ABQIN.NET 2 Nah itu adalah 32 itu Mampu menampung 32 user ya Kemudian untuk Authentication mode Kita kasih Open aja ya Karena buat access point Jadi gak usah pakai Password Kemudian Kita Apply Nah ini udah Bisa ya Udah bisa digunakan Sebagai access point Cukup mudah Sekali kan Untuk Menyetting Huawei HG8245H ini Oke semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh